Atlet Omikron bagian 2 Halo guys, kemarin aku lupa cerita bahwa Mas dan Mbak Perawat yang mengantarkan aku ini Selain mereka masih honorer dan belum diangkat menjadi PNS Mereka ternyata juga pernah diserang virus COVID pada periode lalu Wah berarti virus yang delta ya Bener-bener berat ternyata tugas mereka Mereka berkewajiban mendampingi pasien COVID mengantarkan sampai tujuan Untunglah nyawa mereka tertolong pada waktu itu Yang lebih menarik ternyata mereka dulu juga pernah menjadi penghuni Wisma Atlet Karenanya sepanjang jalan mereka bercerita bagaimana tinggal di Wisma Atlet Tanya tinggal di Wisma Atlet itu nyaman Kalau ceritaku seperti ini Ini kita masuk ke lorong ya Lorong yang menuju ke kamar Nah, kebetulan kamar saya ada disini Ini 1508 Itu kayak nomornya Saras ya 008 Nah, ini daftar inventaris aset Wisma Atlet Nah, ini handle pintunya kita buka Oke Nah, begitu kira-kira kita buka Pertama dari sini Oke, ini yang nampak pertama ini ruang tamu Ini ada meja ya Saya biasa kalau naruh minuman Buku atau Ya, makan Saya di ruang tamu Biar nggak terlalu Merusak tempat tidur ya Ini ada Sambal ABC Ini ada Kopinya nih Kopinya nih Kopinya Kalau mau ngopi bisa sambil Buka buku Nah Seruput dulu ya Ini buku yang nggak kelar-kelar dibaca Ini bawa Perlengkapan saya bawa air panas Bawa Khusus Untuk menyeduh Minuman Seperti kopi atau aja Yang kita butuhkan Nah Ini untuk internetnya juga Ada jaringannya disini Dan ini ada tempat Duduk Karena disini Penghuninya Idealnya Bukan satu Tapi Satu sampai tiga Ini Sofanya ya Saya biasanya Makan Baca buku Nonton Lebih senang di ruang tamu Petimbang di ruangan saya sendiri Karena kebetulan Saya disini Kebagian sendiri Oke Nah Sebelah sini dulu nih Nah ini Ini toiletnya Ya Handling toiletnya ini agak Agak Pusat Nggak bisa dikunci Nih Handlingnya juga bolong ya Nggak bisa Walaupun di dalam ini Tapi nggak bisa buat ngunci Nggak keluarin ya Tapi toiletnya secara umum Oke Ya Yang lumayan bersih Ada Untuk air panasnya Ada westafelnya Dan ada kacanya Untuk Untuk bergantan Saya di toiletnya Saya di toiletnya Meletakkan Ember ya Untuk pakaian-pakaian Kotor saya Sudah ada beberapa Dicuci Nah ini agak rusak sedikit Tempat Menyimpan Menyimprot Di toilet ya Nah selain itu Kita akan lihat kamar Tadi Ini kira-kira kamarnya Ukuran 2,5 atau 3 meter 3 x 3 Atau 2 x 3 Mungkin ya Sekitar Agak kecil Dilengkapi dengan Meja Pantal Spray Selimut Selimutnya Warnanya biru Ada Disediakan Irinso Sabun Mandi Buat Sampo Juga Kayaknya Sikat gigi Odol Dan sendal Kayak di hotel Nah Ini lemarinya Ini ada lemari Bisa buat Menyimpan-nyimpan Baju yang Kita bawa ya Nah dari sini Kita bisa lihat Pemandangan Bagus Gintilannya Ini khusus Satu orang Kalau kamar ini Ini gede Gedung sebelah Ini gedung Empat Kalau gak salah Yang disana Saya di gedung Tujuh Di bawah Banyak aktivitas Ya Disana tuh Biasanya Tanu sore Ada Senam Dari tertentu Ada Senam Ujung Sana Itu ada Ada gedung Yang lagi viral JIS Jakarta Internasional Stadium Stadium Yang dibangun oleh Pak Anies Terus kita lihat Kita lihat kebawah Ada tulisannya RSDC Cobra Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet Kemayoran Ya Oke Setelah kita Dari kamar Yang sana Tadi Sekarang Kita akan Pindah Ke Kamar Yang satunya Lagi Ada di sebelahnya Persis Oke Nah Ini ada Dua bed Ya Bed merah Dan bed Ungu Saya tidur Biasanya Disini Nah Bagaimana guys Ada yang Mau nyobain Tidur disini Bagaimana Menurutmu Nyaman Atau tidak Kamarnya Berikan komentarmu Di kolom Bawah ini Jangan lupa Subscribe Agar Kanal ini Tetap Bisa berlanjut Kalau Kamu bisa Share Ke yang lain Itu lebih Menarik Siapa tahu Ada teman Saudara Kerabat Yang membutuhkan Informasi ini Sebagai penyintas Covid Saya akan Terus berbagi Lewat Kanal ini Tunggu ya Episode Berikutnya Aku Masih Punya Banyak Cerita Buat Kamu Sampai Jumpa Tetap Jaga Kesehatanmu Rajin Berolahraga Dan Jangan Lupa Cuci Tanganmu Terima kasih Terima kasih telah menonton!